yuk kita lanjutin lagi kali ini kita akan membuat mycontroller nya karena di kelas dari login saya menggunakan ekspansi dari mycontroller, saya harus buat mycontroller nya itu dulu karena tanpa itu gak akan bisa jalan oke nah kemarin saya udah pernah jelasin cara membuatnya, tapi sekarang ini saya ingin yang lebih sederhana tapi ingat ini belum reusable, tapi cukup sederhana, jadi nanti yang penting bisa melihat ini dan mudah-mudahan bisa mengembangkannya sendiri, oke kalau anda lihat di bagian sini saya core nya belum saya buat jadi saya harus buat dulu ctrl n gitu, terus saya biasa, copy paste aja, gitu ya ctrl c ini saya ctrl v, terus saya bikin ctrl save saya taruh di application core dengan nama my sorry, seperti ini controller mycontroller.php gitu, nah gampang ya langsung saya save mycontroller.php saya save nah selanjutnya saya buat sebuah class my controller gitu, terus disini saya beri perintah extend ctrl 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 gitu ya nah, terus disini saya ingin membuat protected oke, jadi protected disini artinya bisa diakses di kelas turunan dari ctrl oke, namanya adalah default class class nah, di tutorial sebelumnya sorry, ini harusnya gak pakai ini di tutorial sebelumnya kan saya sudah membuat ada namanya yaitu default class ya nah, ini disini berarti berasal dari induknya si login yaitu mycontroller jadi makanya saya buat disini protect mycontroller agar bisa diakses di turunannya seperti itu ya terus saya buat lagi disini private private-nya itu adalah current class nah, tujuan saya adalah saya harus bisa melihat kalau mendapatkan apa namanya class ya, mendapatkan class dengan metode uri segmen saya kurang penggemar saya bukan penggemar itu saya lebih suka dengan menggunakan fetch class tersembunyi dari code igniter ya nanti kita lihat cara buatnya gimana jadi buatnya simpel aja saya seperti biasa kita harus construct dulu saya suka melakukan constructnya gitu ya terus yang bagian sini saya gak perlu melakukan id ya langsung aja oke terus disini saya bikin parent jadi tetap saya harus mendapatkan data construct dari parent gitu terus seperti biasa saya harus pakai session start ya tutorial ini yang bagian sini masih mirip dengan yang sebelumnya ya oke membuat login pada controller pada apa namanya code igniter ya sama masih sama persis nah baru yang disini mulai berbeda saya pakai this nah current class karena saya punya disini ada namanya current class ya makanya saya buat current class terus saya buat lagi disini this router nah dengan cara seperti ini saya bisa mendapatkan data dari default controller ya jadi seperti itu nah dari mana itu oke saya akan bongkar ini kalau anda lihat application anda akan lihat config lalu di bagian disini ada namanya router ya nah disitu anda akan lihat default controller nah ini bisa saya ambil dari sini ya nah gitu jadi saya gak perlu lagi nanti kutak-kutik disininya disitu gak perlu saya lagi kutak-kutik saya bukan penggemar yang itu saya lebih suka dari routernya aja dari confignya aja selesai gitu ya jadi apapun diganti saya pasti gak akan berubah datanya pasti bisa jalan gitu bukan gak akan berubah datanya pasti bisa jalan itu intinya lalu saya harus melihat tadi seperti apa yang saya sudah bilang bahwa dengan cara seperti ini saya bisa mendapatkan apa namanya sorry ini default class ini saya bikin default class oke dengan cara seperti ini saya bisa tahu class default ya sekarang saya bikin this gitu namanya ini adalah current class sorry ini namanya current class tadi itu saya salah ketik this nah ini router lagi jadi saya pakai router aja saya ambil data dari router itu namanya adalah fetch nah dengan cara fetch classnya ini saya bisa lihat gitu ya apa namanya class mana yang aktif gitu jadi jangan sempat beda ya jadi kalau bagian yang ini adalah default class ya default class ketika anda buka apa namanya http localhost tutorial code igniter gitu ya maka yang muncul nanti adalah class welcome oke tapi kalau ini beda kalau ini adalah current current class yang terbuka bisa dipakai melalui uri segment tapi saya lebih suka pakai yang ini itu aja intinya sebenarnya saya lebih suka cara seperti ini gitu karena saya malas melihat banyak-banyak ya itu aja terus langsung saya perintahkan this memanggil si loat library library punya si acl gitu nah jadi acl nanti kita akan setelah dipanggil baru saya bisa membuatnya seperti ini nah ini nih perbedaannya disini jadi saya lebih simple banget this current class gitu ya beda sekali dengan yang sebelumnya oke ini saya beri nama login nah jadi current classnya itu namanya login yang ini current classnya itu namanya login ya maka disini saya harus bikin jadi current class namanya login gitu kalau dia current class yang namanya login ya kan terus kita periksa kan ada kemungkinan dia data objek dari acl itu adalah gak ada apa-apa maka empty kan nah supaya mencegah itu saya beri kalau dia tidak empty artinya gitu kalau dia tidak kosong ya kan nah berarti apa yang tidak kosong this acl gitu gap user permission permission nah kan udah saya jelasin di tutorial sebelumnya ya jadi permissions gitu and kalau dia boleh login gitu acl ini saya beri nama gate user permission jadi saya cek dulu dia boleh login apa enggak gitu boleh login apa enggak ya dengan cara saya minta site login ya gitu dah oke ini persis sekali dengan yang ada disini nah ini ya persis banget oke nah ini cek login nah tapi disini cek loginnya beda kalau ini kan untuk login kalau yang ini bukan untuk login yang ini adalah begitu udah login lihat ada enggak ini apa namanya aclnya ini empty kalau empty enggak bisa dong masukkan gitu logikanya jadi dua-duanya harus terpenuhi baru bisa masuk gitu jadi cek login get user permission seperti ini akan mengganti perintah memiliki same meaning saya lebih suka mengatakan same meaning artinya sama dengan cek login yang ini oke lanjutin terus saya langsung buat aja redirect 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 redirectnya ini saya bikin this terus default ya kan persis sama persis default nah ini saya bikin default class terus ini saya beri perintah refresh gitu ya oke jadi kalau sempatnya dia begitu dibuka adalah index.php strip login pada browser anda ya dia akan melihat dia empty apa enggak nih gitu kalau enggak empty kalau enggak empty maka dia akan masuk ke sini gitu tapi kalau dia sorry kalau dia empty jadi kalau pamannya ini empty maka dia akan masuk ke sini gitu tapi kalau enggak empty dan dia apa namanya punya izin masuk ke site login maka akan diarahkan ke default class yang sudah saya jelaskan tadi ya nah seandainya dia tidak current class itu bukan login jadi saya bikin else gitu ya saya bikin else tinggal kita lihat if gitu ini saya beri perintah empty jadi kebalikan dari yang di atasnya ini ya jadi tinggal kebalikannya aja ini ctrl c atau v aja ya hampir gampang dah terus ya kalau di antamanya empty ya mau enggak mau saya redirect aja lagi ke halaman siapa ke halaman si login gitu jadi gampang banget kok cara buatnya refresh nah udah kita udah selesai membuat kontrolnya jangan lebih sederhana bukan daripada yang sebelumnya ya tapi ingat ini belum reusable kalau seumpamanya dikembangkan lagi tentu enggak kayak begini ya tapi saya harus mengarahkan dulu seperti ini alah mengarahkan kayak ngerti aja kayak udah jagoan aja enggak kita sama-sama berbagi kok maksud saya biar state memahaminya itu jelas gitu ya jadi tujuan saya seperti itu jadi kemarin panjang saya lebih singkat lebih sederhana lagi kemudian saya lebih kembangkan lagi menjadi reusable ya jadi dengan cara seperti itu Anda bisa cepat mengerti dan bisa cepat memahaminya mudah-mudahan oke nah sekian dulu terima kasih kita lanjutkan di video selanjutnya terima kasih